Wow, disini ternyata ada kelas khusus guys Oke, kita masuk Wow, ada orangnya cuy Ada om Rudy Loh Ini kan mama OFC guys Dia ngapain di kuburan cuy Oke, disini ada rumah siapa nih? Rumah Rumah dukung guys Halo, semoga ketemu lagi dengan aku Danny Rayyan di game Minecraft Jadi, di video kali ini aku bermain game Minecraft Dan aku bakal explore map Azza pengabdi setan tanpa harus ngerjain quest-nya teman-teman ya Tanpa harus ngerjain story-nya Biar kita tahu ada apa aja di dalam map Azza pengabdi setan tersebut teman-teman Sebelum itu, tekan tombol like dan subscribe dulu biar aku semangat bikin konten-konten terus Jadi, langsung aja kita mulai masuk ke map-nya teman-teman Ini dia guys Aku sudah berada di dalam map-nya teman-teman ya Siapa yang ingat tempat ini teman-teman ya Ini adalah rumahnya player-nya teman-teman ya Bisa kalian lihat ini disini aku udah di depan rumahnya Kita explore pelan-pelan ya teman-teman ya Ada apa aja sih di rumah ini guys Kayak gini sih guys Cuma ini kita belum bisa explore guys ya Ini yang belum kita bisa explore Kita harus pakai mode ini sih Spectator Disini ada garasinya teman-teman Ini mobil Wih mobil kacanya cuma satu udah dengak guys Mobil balap sepertinya Ini disini ada lantai dua teman-teman Wih lantai duanya ini ya Jadi map-nya tuh seperti ini ketika kita tidak ada event quest atau apapun teman-teman Oh kita bisa masuk Kita bisa masuk Nah ini dia ya Tempat dimana kita mulainya teman-teman ya Siapa yang ingat disini Tentu saja kita mengambil buku diarinya Dan terus kita bakalan keluar Jadi rumah player-nya seperti ini teman-teman Nah oke sekarang kita udah mode spectator teman-teman ya Kita bisa masuk ke kamarnya adik Set Wih sini kamar adiknya guys ya Wih sayang laptopnya gak ada guys Harusnya kamar adiknya tuh ada laptopnya Jadi seperti ini teman-teman ya Isi kamarnya adik Dan kita turun ke bawah disini Kita pergi ke kamarnya Ibu Apakah ada sesuatu ibu Fing Wah tidak ada apa-apa guys ya Seperti biasa Disini ada foto-foto teman-teman Dan disini ada bunga Bunga kematian Ini ada ces Ini kasurnya ibu Wih kasian banget guys Masa iya kasurnya ibunya Keras gini bro Pantes ya ibunya sakit Karena kasurnya keras banget guys Dan kita disini masuk ke ruangan bapak ya Dimana sih ceritanya itu Bapak tertidur disini teman-teman ya Kemudian kita turun ke bawah Disini adalah tempat dimana kita Tentunya Mengambil Uang rakyat Dan kita bakalan dikejar-kejar sama Tuyul teman-teman ya Oke sekarang kita berada di luar lagi Kita lanjut keliling di map ini teman-teman ya Kita pergi ke depan rumah Depan rumah ini rumahnya siapa sebenarnya Ini musuhnya kenceng banget ya Oke disini itu ada rumahnya Pak RT Wuh kita bisa masuk ke rumahnya Pak RT guys Misi Pak RT Wih kapan lagi kan kita bisa Masuk ke rumahnya Pak RT guys Ada apa sih rumahnya Pak RT itu seperti apa Wuh ini garasinya guys Garasi rumahnya Pak RT Oke Dan disini ada Gak tau ini mungkin kayaknya rumah Ruangan kerja ya teman-teman ya Dan disini ada meja makan Disini ada dapur Sudah pasti ini adalah kulkasnya Oke Ini rumahnya Pak RT Ada kasurnya gak sih Wuh ini toiletnya guys Wih ternyata toiletnya Bewarna ungu-unggu muda gitu ya Kamarnya Wih ruang kerja Pak RT guys Wih lapor Pak RT Wih aku udah cocok jadi Pak RT Belum guys disini guys Wih deh Oke disini terus Wah Ada tiga kasur Nah ini umpuk kasurnya Ada tiga kasur ya Di tempatnya ini Berarti Pak RT udah punya suami Eh Punya istri guys Kok punya suami sih Pak RT Wah Pak RT tidurnya disini teman-teman Oke kita lanjut ke rumah berikutnya Disini tuh ada rumahnya Pak Polisi Apakah rumah Pak Polisinya sama dengan rumahnya Pak RT guys Wah rumahnya sama semua teman-teman ya Oke Jadi kurang lebih rumahnya sama semua teman-teman Sayang rumahnya Pak Polisi gak punya kasur guys Aku gak tau kenapa Kasurnya hilang di rumahnya Pak Polisi ya teman-teman ya Ini kayak komplek perumahan gitu ya guys ya Bentuk rumahnya tuh beda-beda Eh kok beda-beda sih Mirip-mirip teman-teman Kecali rumahnya player pertama rumahnya megah banget Gak tau kenapa rumahnya dia gede banget cuy Biasa gubernur guys ya Gubernur rumahnya beda emang Ini rumahnya Pak RW Wih Wih rumahnya Pak RW Beda guys Eh apa sama ya Kayaknya sama Oh ini kasurnya guys Tuh Ini ada makanannya nih Oke ini apa nih Ini toilet Ini ruangannya Oh ini Oh iya guys Mirip-mirip guys Cuma tata posisinya tuh berbeda Berarti semuanya tuh rumahnya mirip-mirip teman-teman ya Nah sekarang kita sudah berada di sekolahnya teman-teman Kalau sekolahnya kan kita cuma bisa pergi ke tempat sana teman-teman ya Itu adalah ruang kelas kita yang sebelah sana Nah kita belum explore tempat yang lain teman-teman Kita explore tempat-tempat yang Belum Oh ini kelas 2 guys Tempat kita kelas berapa Oh Kelas 3 kita teman-teman ya Oke kita pergi ke kelas 2 teman-teman ya Kalau di story-nya kita hanya bisa pinter ke sana Kita masuk ke kelas 2 Oh gak bisa cuy Gak bisa masuk co Kita bobol temboknya aja guys Nah oke kita masuk ke kelas 2 teman-teman ya Kelasnya mirip-mirip guys Wee Oke kelas 2 disini ya Seperti biasa teman-teman Ini adalah kelas 2-nya seperti itu Dan disini ada kelas 1 Oke guys Kayaknya semua ruangan kelas sama deh guys Ini gak sih guys Ruang guru Ruang guru guys kita mau masuk ke ruang guru Oke Ternyata ruang gurunya Sekem ya guys ya Oke kita lanjut berikutnya Wow Disini ternyata ada kelas khusus guys Siapa yang disini baru tahu Kalau di sekolahan ini ada kelas khusus teman-teman Kira-kira ada apa isinya di kelas khusus ini guys ya Wee Kenapa kita gak masuk ke kelas khusus ya guys ya Sebenarnya kan kita pinter guys Kita bisa masuk ke kelas khusus guys ya Oke kita masuk Wow ada orangnya cuy Ada om Rudy Yang sedang jadi guru kah Jadi selama ini Kelas khusus ini teman-teman Itu adalah om Rudy teman-teman Yang sedang Ngajarin pala hantu-hantu ini guys Wow ini misteri apa ini guys Nah liat guys Kenapa orang ini Wih Padahal ngeliatin aku semua guys Liat guys Aku ikut kesini deh Ikut kesini Oke 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 Enggak gak 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 aku ganggu Oke oke Lanjut 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 Ya lanjut ya maaf 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 Ya lanjut Kita pergi guys kita pergi guys Kita pergi teman-teman Wah itu bahaya guys Sekarang kelas khususnya bahaya guys Disitu ada om Rudy bersama hantu-hantu guys ya Wah ngeri banget guys Bahaya bahaya Disini adalah kelas utama kita Dimana kita Storynya teman-teman Sekali liat disini Ada foto-foto kita guys Alias Danny Ryan ya Weh Danny Ryan disini adalah Murid paling baik guys Tuh liat Murid teladan Murid Ini Murid teladan Murid terbaik di kelas ini ya guys ya Disini ada 4 fotonya Danny Ryan ya Oke teman-teman kita pergi Kita pergi karena disini Kelasnya ternyata Hehehe Kelasnya ini Menyimpan Hantu guys Menyerima sekolahan Hantu Oke kita pergi ya teman-teman ya Oke setelah kuas itu Pergi kita pergi ke sebelah sini Teman-teman ya Kita pagi ada pergi ke kanan Atau ke kiri Kita kalau ke lurus Lurus kemana nih guys Kalau lurus guys Kita cek dulu ini Ada rumah siapa nih Rumah Pak Ustadz Harusnya sih rumahnya mirip-mirip Eh rumah Pak Ustadz disini Rumahnya mirip-mirip Teman-teman ya Gak ada bedanya Dengan yang lain Sepertinya ya Dan disini ada rumahnya Rumah Pak Guru Oke rumah Pak Guru Oke dari luar mirip Disini ada apa guys Disini tuh ada Taman Gerumah Yang teman-temannya Oke sekarang kita berada Ada di kuburan Gerumpayang Teman-teman Kuburan Gerumpayang Ada apa aja di kuburan ini Oke guys kita akan masuk Ke kuburan Gerumpayang Teman-teman Wiss Wisset kuburannya Gede banget guys Ini siapa aja yang mati Disini guys Apakah disini ada misteri Sesuatu disini Ini kalau dari nama-namanya Si nama-nama Item-item ya Bisa Dan kemudian disini Ada kuburan kosong Disini guys Disini ada warden Ada wither Ada ravegar Ini semua mob-mob yang mati Udah dibunuh Sama operator-player lain Kuburan ibunya Belum ada guys Disini guys Karena belum ini Loh Dia ngapain disini guys Siapa dia guys Ini kan mama OFC guys Dia ngapain di kuburan cuy Apakah dia jadi penunggu kuburan guys Cuci mama OFC ngawur guys Wah banyak misteri Ternyata di tempat ini guys Meskipun kita tidak mengerjakan questnya Ternyata ada rahasia Di balik Tempat misteri ini guys Apalagi di kuburan Ternyata disini ada mama OFC Dan dia Sedang berdiam diri di kuburan Dia ngapain Wah Mak kamu ngapain disini mak Kau sendirian disini ngapain woy Kamu ya Kamu mau ikut gak Kamu mau ikut gak Ini bisa gak sih guys Kita ikut guys lead Lead Kita pake lead Ternyata guys Kita selamatkan mama guys Wah kita gak bisa selamatkan mama guys Yaudah lah Bye 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 Semoga kamu bahagia di dalam sini Kabur Jangan-jangan dia adalah Kabur guys Kabur guys Oke Kuburan sudah selesai Saatnya kita pergi ke Rusun Grumpayang Temen-temen ya Kita pergi ke Rusun Grumpayang Kwe disini ada rumah siapa nih Rumah Rumah dukun guys Ternyata guys Ternyata Ternyata Di sebelah Grumpayang Disini ada rumah dukun Siapa yang disini baru tau Disini ada rumah dukun guys Banyak banget misterinya disini guys Banyak banget misterinya Siapa yang baru tau guys Karena kalau Kan waktu kerjain questnya kan malem Waktu ngerjainnya malem guys Jadi kita gak tau disini ada rumah dukun guys Yah Setupan tembok Gak bisa masuk rumah dukun Lanjutin aja Tombol mulai Siapa sangka guys Siapa sangka rumah dukun adalah lobbynya temen-temen ya Disini adalah lobby dimana kita mulai temen-temen ya Ternyata disini adalah lobbynya guys Lobbynya Liat ya Rumah dukun ternyata itu adalah lobby Kirain di dalam adalah dukunnya guys Astaga Oke oke Siapa disini yang baru tau Kalau rumah dukun itu adalah lobby guys Nah Cuma Danny Ryan yang bisa ngasih tau ke kalian Ada misteri apa aja di tempat ini guys ya Unexpected guys Gak ada yang nyangka disini rumah dukun isinya gitu Oke disini adalah parkiran rusun Nah dimana dia Ini adalah coble saya Nomor urut Minus lima Mama OFC Oke caleg Mengkreh Bukanya dia Tadi berada di kumpulan ya Oke kita lanjut guys ya Ini dia Kita berada di rusun gerom payang Seperti apa ya Di dalam rusun gerom payang disini Jadi ceritanya rusun gerom payang ini terkena banjir Tapi kenapa banjirnya berhenti disini doang guys Setak disini ya Yang ini gak banjir Ini banjir oke guys Oke disini ada Ada berapa unit disini guys Jadi totalnya disini tuh ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam kali tiga Lapan belas Berarti disini tuh total ada Ada delapan belas Ruangan teman-teman ya Nah kita bisa masuk Oke disini adalah Rusunnya Dimana ceritanya itu Tempat ini adalah rusun peninggalan dari orang tuanya teman-teman ya Jadi itu guys ya Aku gak tau mau explore yang mana lagi Jadi mungkin itu dulu guys Jadi sampai disini aja udah aku explore semuanya guys ya Ini rusun layaknya rusun ya Karena di pencarian item Ini kita udah explore semua rusunnya Ini gak ada misteri apa-apa di rusunnya Banyak misteri ya tadi guys Oke teman-teman Jadi mungkin itu dulu video kali ini Aku mengekspor map azab pengabdi setan Tanpa harus ngerjain questnya guys ya Jadi mungkin itu dulu video kali ini Kita udah hand dulu Jadi ternyata banyak ada misteri guys ya Yang baru aku tau disini ya Disini tuh ada rumah dukun Kemudian di kuburan ada mama UFC yang sedang gak tau ngapain di kuburan Kemudian di sekolahannya guys Ada ruangan khusus yang isinya adalah hantu-hantu yang sedang di sekolah Dan gurunya adalah om Rudy guys Jadi om Rudy ini siapa teman-teman ya Oke Jadi mungkin itu dulu video kali ini Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton Tekan tombol like dan subscribe Biar aku semangat bikin konten-konten terus Kalau kalian ada yang ditanyakan Tentang map azab pengabdi setan Ataupun kalian yang belum main azab pengabdi setan Kalian download sekarang juga gamenya teman-temannya Biar kalian bisa nyobainnya Jadi mungkin itu dulu Saya Daniran Pamin tunduri Sampai jumpa di video-video lain guys Bye-bye semuanya Weh kita kungkul guys disini guys Rame nih rame rame Bye-bye